Baiklah, terima kasih Mbak Pemukti atas paparannya yang singkat, padat, dan sekarang kita lanjutkan dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi kepada Prof. Satrio, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Ketua Komisi 10, yang kami hormati, Bapak-Ibu Jajaran Pimpinan Komisi 10, kami hormati para anggota Komisi 10. Pada pagi hari ini, perkenankan kami, didampingi oleh dua wamen, dan karena ini kementerian yang dipecah, dipisah, dan ditambah, Kami masih memproses OTK dari kementerian kami, sehingga sementara yang sudah on board di dalam tempat kami ya bertiga ini. Baik, kami sampaikan beberapa hal yang mungkin dapat dipahami oleh kita semua di ruangan ini. Tentang pendidikan tinggi, kita mulai dari apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden pada pidato perdanaannya tanggal 20 Oktober 2024, bahwa target kemajuan pembangunan ekonomi itu ada lima unsur yang beliau canangkan. Yaitu pertama, pangkas kemiskinan, kedua, swasembada pangan, ketiga, swasembada energi, yang keempat, penyaluran subsidi tepat sasaran dengan pemanfaatan teknologi digital, kelima, hirisasi komoditas untuk meningkatkan milih tambah bagi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada saat kami salah terima dari pendahulu kami, Mendik Putristek, Bapak Nadima Karim, kami menyampaikan suatu konsep atau pendekatan yang kita sebut sebagai paradigma baru kebijakan pendidikan tinggi. Tidak berarti kita kemudian mengadakan yang lalu, kemudian mengganti dengan yang baru. Tidak sama sekali, tapi kita berproses secara dinamis, berkelanjutan dengan memperbaiki atau menguatkan faktor-faktor, aspek-aspek yang perlu dilakukan. Di dalam acara tersebut, saya menyampaikan suatu pemikiran bahwa kita harus mempersiapkan diri bagaimana pembelajaran pada masa depan yang tidak menentu dengan metode pembelajaran yang mentransformasi dan membuat peserta didik mempunyai kemampuan berpikir kritis. Kebijakan pendidikan tinggi menganut kolaborasi dengan pola pemberdayaan yang memampukan setiap perguruan tinggi berperan secara unik dengan berpikir inovatif untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Yaitu tadi memwujudkan harapan dari Bapak Presiden supaya Indonesia menjadi negara yang maju. Setelah itu, kami membuat suatu telahan mengenai posisi saat ini, apa yang harus dikerjakan, dan target yang harus dicapai ke depan di mana kita lihat di dalam tayangan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan TII ini bukan baru, tapi sudah ada, masih terus ada, kita upayakan untuk bisa lebih cepat kita capai. Yang pertama adalah kebekerjaan lulusan perguruan tinggi yang relatif masih sangat rendah. Bisa karena tidak relevannya pendidikan tinggi, juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita. Kemudian kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi, kita menuju Indonesia Emas 2045, diharapkan PDB kita naik signifikan dari negara yang nomor 4 atau 5 besar di dunia dengan tingkat ekonomi yang pertumbuhannya juga cukup tinggi. Itu hanya mungkin kalau memang anak-anak kita itu dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi. terkait dengan itu ada juga hal lain yang perlu kita upayakan yaitu efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian. Karena pengembangan sains dan teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian. Hal lain lagi adalah terputusnya hubungan dari kebutuhan masyarakat. Kami akui banyak dari kalangan pendidik itu yang kalau pendidik itu menurut apa yang dia inginkan. Bukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, memang kalau lihat dari sejarahnya universitas tahun 1600 sekian itu di bolonya dulu memang belum ada industri perguan tinggi memang mengembangkan ilmu-ilmu yang memang di dikuasai atau dipahami oleh para peneliti dia punya passion di bidang itu dia bikinlah suatu kajian. belum ada industri kemudian revolusi industri di Inggris kan baru tahun 18 sekian dan sekarang sudah terbalik sebetulnya. Dulu iya perguan tinggi yang mendrive suatu pembangunan sekarang perguan tinggi yang men-support kebutuhan akan pembangunan. jadi adanya suatu upaya pembalikan dari supply driven kepada demand driven. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kita punya pendidikan tinggi juga regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu tepat selama ini mengakibatkan tidak tersampainya tujuan pendidikan nasional. Jadi kita ke depan juga kita minimalkan terjadinya upaya-upaya perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi. Bahkan ke depan kami juga mengupayakan supaya pendidikan tinggi itu diregulasi sembilkan lupa memberikan ruang gerak yang inovatif kepada para pengampunya supaya pendidikan tinggi ke depan itu memang betul bermanfaat untuk pembangunan nasional Indonesia. Lalu sedikit mungkin saya ingin mengaitkan bagaimana pendidikan tinggi itu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau bisa dilihat pada slide yang nomor 9 dimana di sebelah kiri adalah pendidikan tinggi ada talentanya institusinya dan sebagainya di kanan kita berharap adanya pembangunan ekonomi supaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Memang pendidikan tinggi di sini adalah sektor yang diharapkan bisa memujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut. dari kebijakan yang disampaikan bahwa Presiden yang lalu maka Pergolan Tinggi berharap untuk mempersiapkan warga terampil dan produktif termasuk talenta sains dan teknologi meningkatkan Pergolan Tinggi yang berdampak. Jadi yang kita ingin lihat adalah dampaknya Pergolan Tinggi terhadap pembangunan Nasional dan dia mengembangkan ekosistem penelitian dan pengembangan melalui akses pendidikan tinggi bermutu relevan dan berdampak. Ini bukan hal baru tapi memang sudah terus dikemandangkan selama ini meskipun kita belum pernah bisa sepenuhnya mencapai karena berbagai macam kendala ataupun hambatan. Yang kedua pengembangan talenta sains dan teknologi ini betul-betul dibutuhkan karena Indonesia Emas 2045 membutuhkan talenta-talenta yang mempunyai daya saing global yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% Yang ketiga penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah scientific culture dalam penelitian dan pengembangan sedikit ilustrasi Bapak Ibu sekalian saya hormati kita kalau melihat undang-undang dasarnya India itu ada satu pasal yang menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai scientific temper ya scientific kakadip suatu apa kekuatan untuk ber kir ilmiah itu sebabnya India sangat maju dalam hal scientific atau ilmiah ini karena memang mereka itu punya kepercayaan karena Gandhi yang menetapkan itu kita harus punya mindset scientific nah kita juga berharap ke depan Indonesia juga akan maju kita perlu didukung oleh suatu mindset atau attitude yang ke arah ilmiah dan yang keempat penyelesaian masalah sosial dan ekonomi nasional dan di bahkanan kita lihat mudah-mudahan kita mencapai penggunaan ekonomi seperti yang kita harapkan kemudian mungkin yang terakhir supaya tidak terlalu panjang yaitu slide nomor 10 dimana ada sedikit pergeseran paradigma objek sekalian saya hormati ya dari sebelah kiri yang konvensional jadi akademik fokasi itu pembagian jalurnya kegiatannya adalah tridharma pembelajaran penelitian dan pengabdian nah kita bertransform ya untuk lebih maju lagi ke depan sesuai tantangan zaman sehingga kalau kita lihat di kotak yang sebelah kanan investasi pendidikan tinggi itu diupayakan untuk mengangkat pendidikan tinggi yang transformatif dimana kita pendidikan tinggi itu kita kembangkan dikaitkan juga dengan kegiatan lead bank pendidikan pengembangan dan pengembangan kemampuan sains dan teknologi dari situ kita bisa melihat aplikasinya kepada tujuan pembangunan berkelanjutan maupun pembangunan sosio ekologis dan ekonomi dan itu akan menjadi umpan balik kepada investasi pendidikan tinggi kalau ekonominya maju pendidikan tinggi maju juga maju juga pertumbuhan jadi ada siklus dari situ supaya kita mencapai harapan target yang disampaikan oleh Presiden pada saat pidato pertama Bapak-Ibu Sohormati barangkali demikian dulu yang kami sampaikan sebagai pengantar diskusi pada pagi hari ini sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam